Nah otomatis tampilan HP Android atau HP Xiaomi kita sudah kayak gini, sudah seperti full iOS atau full iPhone Jika kita pergi ke pesan, disini kalian bisa perhatikan pesannya sudah seperti pesan iOS atau iPhone Beserta untuk huruf atau ponnya juga sudah tebal kayak gini, sudah seperti full huruf iOS atau iPhone Kita pergi ke dial pad untuk nelpon juga sudah seperti full iOS atau full iPhone Well hello semuanya, balik lagi di channel Kona Eksa Kona Nah pada video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial lagi yaitu bagaimana cara merubah tampilan HP Android kita menjadi seperti full tampilannya HP iOS atau HP iPhone menggunakan tema Dan untuk tema ini juga sudah tembus akar yang itu artinya jika kita membuka aplikasi lain masih seperti tampilannya iOS atau iPhone Contohnya kita membuka pesan, pesannya sudah seperti iOS atau iPhone, dial pad untuk nelpon, pengaturan semuanya juga sudah seperti full iOS atau full iPhone Nah sebelum itu saya mau disclaimer terlebih dahulu, untuk cara ini hanya bisa digunakan untuk merek HP yang mereknya Xiaomi Dan untuk sementara itu buat kalian yang merek HPnya bukan merek Xiaomi bisa gunakan tutorial yang ada di video saya yang sebelumnya Kalau gak salah videonya yang ini Kalian bisa gunakan tutorial itu Nah karena saya tidak mau banyak bacot atau banyak cingcong lagi langsung aja kita ke tutorial pemasangan atau penginstalan temanya Nah beserta saya juga akan review tema iOS atau tema iPhone ini So let's begin ke tutorialnya Oke untuk langkah yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mendownload aplikasi file manager terlebih dahulu di Google Playstore Gunanya untuk mengekstrak file atau folder yang saya berikan kepada kalian nanti Buat kalian yang sudah mempunyai aplikasi file manager tidak usah lagi download Nah buat yang belum, kalian pergi ke Playstore atau Google Playstore Ketikkan saja car, nah ini dia Kalian download terlebih dahulu aplikasi ini Oke jika kalian sudah mempunyai aplikasi file managernya langsung saja kalian download Temanya, linknya sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi di bawah video ini secara pre alias gratis Di sana sudah saya sediakan 2 varian tipe link Kalian bisa download via Google Trade dan kalian juga bisa download via Mediafire Nah khususnya untuk via Mediafire kalian tinggal join saja di grup telegram saya Nanti saya akan taruh linknya di sana Oke sudah jelas Langsung saja kita ke tutorial pemasangan atau penginstalan temanya sekarang Langkah pertama kita buka dulu aplikasi file manager kita Nah lalu kalian cari tuh dimana tempat kalian taruh file atau temanya yang barusan kalian unduh atau download Nah untuk nama file atau folder yang saya berikan kepada kalian kayak gini Es gula.zip ukurannya kecil banget cuma 84 MB doang atau 84 MB saja Langsung saja kita extract file atau foldernya caranya kita pencet sekali Kita pilih extract here atau extract disini And then kita tinggal masukkan passwordnya Passwordnya kayak gitu Money suruh besar semua atau huruf kapital Jika passwordnya sudah selesai atau sudah bers kayak gini kita pencet OK Lalu kita buka folder yang barusan kita extract Nah di dalam folder ini sudah ada dua file Yang pertama itu ada tema iOSnya Untuk tema iOS ini versinya sudah vers yang English version Dan di bawahnya sudah ada wallpaper iPhone 4K Karena tema ini berformatkan MTZ disini kalian bisa perhatikan kita tidak bisa langsung pasang temanya Melainkan kita harus download aplikasi lagi di Google Play Store Aplikasi tambahan Aplikasinya tidak gede alias tidak besar Kalian tenang saja Kita pergi ke Google Play Store lagi Kita pencet di tombol pencaharian Lalu kita ketikan saja MTZ Nah ini dia MTZ tester yang paling atas Buat kalian yang belum punya langsung saja download terlebih dahulu aplikasi ini Nah jika aplikasinya sudah terpasang atau sudah terdownload Baru kita tinggal buka aplikasi MTZ testernya sekarang Anyway disini kalian bisa perhatikan untuk tampilan HP Android saya atau HP Xiaomi saya masih seperti ini Masih seperti original bawaan ROM Xiaomi Oke langsung saja kita buka aplikasi MTZ testernya Nah pertama tampilannya kayak gini Lalu kalian pilih yang di bawah Di pojok kanan bawah Select and Apply yang saya tandai Atau saya lingkarin Lalu kalian tinggal pencet yang ini Yang garis 3 yang saya tandai Kita scroll paling bawah Kita pilih yang ZR Chipper Yang saya tandai Lalu kalian tinggal cari Dimana tempat kalian menaruh tema IOS nya yang barusan kalian extract Kita cari Nah langsung kita pilih IOS Star Wars nya Otomatis temanya akan digunakan Kita tunggu saja Nah hingga status bar nya sudah berubah kayak gini Itu artinya temanya sudah kita gunakan coy Namun untuk status bar nya masih berantakan kayak gini Disini saya akan memberikan kalian sedikit tutorial Biar status bar nya tidak berantakan Caranya kita pergi ke pengaturan atau setting Kita pilih yang display atau bass indonesianya layar Kita geser ke bawah Kita cari yang control center dan status bar Untuk kecepatan internet nya kita matikan Baterai indikator nya kita pakai yang tengah Saya akan matikan mode hending juga Sekarang kita tinggal gunakan wallpaper yang sudah saya kasih kepada kalian yang ada di folder nya tadi Kita tinggal gunakan wallpaper ini Kita pilih setboard atau kita pakai keduanya Nah otomatis tampilan hp android atau hp xiaomi kita sudah kayak gini Sudah seperti full IOS atau full Iphone Jika kita pergi ke pesan Disini kalian bisa perhatikan Pesannya sudah seperti pesan IOS atau Iphone Beserta untuk huruf ataupun nya juga sudah tebal kayak gini Sudah seperti full huruf IOS atau Iphone Kita pergi ke dialpad untuk nilpon juga sudah seperti full IOS atau full Iphone Nah anyway untuk kalian yang mau whatsapp IOS atau whatsapp Iphone versi terbaru kayak gini Kalian bisa cek video saya yang sebelumnya Atau kalian juga bisa cek di bawah video ini Karena disana sudah saya sediakan di deskripsi video Pada whatsapp IOS nya Dan untuk control center nya sudah seperti control center IOS atau control center Iphone juga Anyway disini saya menggunakan MIUI terbaru yaitu MIUI 14 yang global Dan oke geng mungkin segini aja untuk tutorial kali ini Buat kalian yang masih kurang paham Bisa langsung komen di bawah So seperti biasa Thanks for watching See you next video And saya cabut Goodbye I don't miss your mind tricks or your lies I don't miss when you're gone every night I'm done being chained, done with your games Done being played for your entertainment I'm not yours Cause you're You're nothing but an X Expired Exit from my life An X Expired Exit from my life I don't know I don't know What's poison from the start An X Expired Exit from my life Bye-bye Don't remind me Don't remind me How you feel in every way Don't remind me Of all the BS you could say I'm done being chained, done with your games Done being played for your entertainment I'm not yours Cause you're You're nothing but an X Expired Exit from my life An X Exit from my life 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 Exit from my life